Jajaran Polres Flores Timur Juga ditetapkan tersangka dalam penyerangan massa dari desa Ilepati ke desa Bugalima itu Kapolres Flores Timur, AKBPI Nyoman Putra Sandita menuturkan penyidik akan kembali melakukan pengembangan guna mengungkap pelaku lain atas kasus yang menghanguskan 51 rumah, 2 korban jiwa, dan 4 orang luka Dengan status sebagai tersangka, 2 kades bersama 14 warga langsung ditahan di Polres Flores Timur guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Usai terjadi betrok, 95 personil tambahan dari Polda NTT yang dipimpin Karo Ops, Kombus Pol Dionijiu de Fatima, terlihat mengamankan lokasi Suasana di desa Bugalima pun sepi lantaran 52 kakak dengan jumlah 177 jiwa telah mengungsi ke desa Wureh yang berada di sebelahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia